Keringanan dalam menulis ilmu Maksudnya, beliau ingin menjelaskan kepada kita Bahwa dahulu para sahabat di awal-awal Islam Dilarang mencatat hadis Karena dikhawatirkan akan tercampur dengan Al-Quran Namun di akhir-akhirnya Rasulullah mengizinkan para sahabat untuk mencatat apa? Hadis Makanya diriwetkan dari beberapa riwayat yang khasan dan sahih Bahwa di akhir-akhir Rasulullah SAW itu para sahabat mencatat hadis Di antaranya hadis yang dikulaukan Al-Quran Bahwasannya Abdullah bin Amr bin Al-As berkata Dahulu aku mencatat semua yang aku dengar dari Rasulullah SAW Namun sebagian sahabat Nabi ada yang menegurku Dan berkata Bagaimana kamu hendak mencatat semua yang kamu dengar dari Rasulullah Sementara Rasulullah kan manusia biasa yang bisa bicara dalam keadaan marah dan rido Semenjak itu aku berhenti menulis kata Abdullah bin Amr Tapi kemudian aku bertanya kepada Rasulullah Apakah Rasulullah Uktub Tulis dan catat Demi zat yang diriku berada di tangannya Tidak ada yang keluar dari mulutku kecuali kebenaran Akhirnya Abdullah bin Amr bin Al-As kembali mencatat Hadis-hadis Rasulullah SAW Ia